Intro 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 Halo 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 sayang Halo Udah Eh ini si kecil ya Nisa Nisa Kita harus berjuang Seberat apapun dan sesulit apapun Intro 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 Halo Tas dulu gimana Tas dulu Jadi Yang pertama tujuannya Sebelumnya saya kesini Itu menyerahkan bantuan yang Kami kumpulkan dari Teman-teman kita bisa Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para donatur Dan para orang-orang baik disana Yang telah memberikan Sumbang-sih Sumbang-sihnya Untuk Anak-anak kita Yang saat ini Sakit Macem-macem sakitnya Melalui kita bisa Saya ucapkan terima kasih Yang kedua Saya juga terima kasih kepada rekan-rekan media Dan mungkin yang mengupload melalui media sosial Sehingga kami bisa membantu dan menolong Anak-anak itu melalui kita bisa Itu Yang ketika Teman-teman mau nanya kita bisa dulu ya Kita selesaikan Berapa sih bantuannya dan berapa bantuan nominal dan berapa banyak orang yang dibantu? Kalau untuk bantuan nominal itu beda-bedanya Pak setiap orang Tapi untuk pasien kemenso sendiri itu minimalnya 70 juta Berapa banyak yang dibantu totalnya? Kalau untuk total itu sudah sangat banyak ya Pak 2 ribu lebih kali? 2 ribu lebih Sudah sangat banyak ya Pak Sudah terkumpul kurang lebih 7 miliar sekian Khusus yang hari ini? Khusus yang hari ini? Kalau sus hari ini hanya 6 orang yang kami kirim Pengumpulannya dari kamar ya? Kalau pengumpulannya ada yang dari bulan Desember Ada yang dari Januari Bu Yang soal sekolah gimana? Udah sih Tomade Kamu harus menghormati dulu dia Kalau yang bantuan kita bisa itu Peruntukannya untuk apa? Untuk keperluan sehari-hari atau? Ya kalau untuk pengobatan udah dari BPJS Ya kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu bisa digunakan Uang dari kita bisa Kita juga membantu kebutuhan untuk nutrisi Kementerian Sosial Membantu untuk kebutuhan nutrisi dan kehidupan pangan mereka Karena rata-rata mereka dari keluarga miskin Tapi kan ada juga bantuan atensi juga Sobuk Ya Ada fasilitasi pengobatan mereka di Loh kalau fasilitasi kita memang sudah Kalau ke rumah sakit ngantar jemput Penginapan kalau mereka Tidak bisa dirawat di rumah sakit daerahnya Harus dirawat di Bandung atau di Jakarta Kita fasilitasi penginapan dan Apa namanya Antar jemput dan juga Fasilitasi kehidupan selama di sini Nah uang yang dari kita bisa Bisa digunakan untuk keperluan operasional Jadi mungkin ada obat Pengobat yang tidak dibayai dari BPJS bisa digunakan Untuk imbauan untuk masyarakat yang belum mengetahui Seandainya ada yang ingin meminta bantuan Ya itu bantuan teman-teman lah Teman-teman saja Kami nangkap kok Kami setiap hari Scanning 5 sampai 10 media Maupun media sosial Kami scanning Saya nggak bisa mengimbau ya Karena mosok sakit diimbau Ya saya nggak mau Jangan lupa subscribe ya Sub indo by broth3rmax